Termasuk salah satunya kebaikan menjalankan perintah Sang Maha Pencipta ya Taufik ya, untuk kaum muslimah terutama menutup aurat dan menggunakan jilbab. Dan yang tengah populer jelang Ramadan ini adalah jilbab instan. Iya, pesona islami sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini dan besok netlima akan kembali dengan serangkai informasi hangat dan menarik lainnya. Akhir kata saya Taufik Effendi. Dan saya Shila Purnama, selamat pagi dan semangat beraktifitas. Selamat pagi dan semangat berikutnya. Namun kini tren hijab kembali simple, bahkan sebagian hijab berselebih memilih hijab instan untuk dikenakan dalam berbagai suasana. Salah satunya gaya berhijab Shirin Sungkar yang model hijab instannya kini banyak diburu wanita. Bermacam gaya jilbab pernah menduduki puncak popularitas. Namun kini kaum muslimah tengah gandrungi gaya jilbab simple. Jilbab instan atau hudi instan istilahnya. Modelnya beragam, tinggal pilih mau yang mana. Jilbab intan syarih, hingga jilbab instan model bertumput dengan berbagai variasi. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, karena identik dengan artis tertentu, jilbab berjuluk sama dengan nama artis. Sering terlihat kenakan jilbab jenis ini, nama Shirin Sungkar tersemat dalam jilbab instan. Mau masukin ramadhan ini, cuman sekarang masih ini, masih tren terus. Jadi mungkin karena konsumennya pada suka, yaudah jadi dipajang, jadi masih terus beredar terus. Kalau itu nanti langsung masuk, langsung pakai. Terus lagi pula dia kayaknya style gitu, gaya gitu, biar pakai apa aja bisa. Instan karena menggunakannya tak butuhkan waktu lama. Agar mudah dikenakan, jilbab instan juga wajib gunakan bahan halus, seperti krep, satin, dan seruti. Sementara untuk warna, tentu saja sesuai selera. Pertama praktis, kedua lagi tren. Lagi banyak orang pakai, jadi pengen juga pakai gitu. Jadi kita tinggal padu-padain sama baju, tergantung acaranya mau ke mana. Satu helai hudi instan dibanderol mulai dari 65 ribu hingga 85 ribu rupiah. Tergantung bahan dan modelnya. Hijab instan tak hanya bisa ditemui di pasaran berbagai produsen hijab, media online pun juga gencar memasarkan hijab instan. Tentunya dengan ciri khas gaya berbeda yang tak kalah cantik. Sama cantiknya, sama praktisnya. Salah satu gerai penjualan jilbab di Dorensawit, Jakarta Timur, menjual jilbab instan dengan gaya yang berbeda. Trisi, pemilik label Khalila ini, mengusung jilbab instan sejak awal 2014. Namun model dengan nama Naila ini kian digandruni 3 bulan jelang Ramadan. Sesuai namanya, instan, menggunakannya mudah. Tak butuhkan banyak waktu, jilbab tinggal disematkan ke kepala, lalu lilit bagian jilbab yang lebih panjang. Meski instan, penggunanya bisa tampilkan banyak gaya sesuai selera. Mbak awalnya kenapa sih Mbak memproduksi jilbab jenis instan seperti ini Mbak? Awalnya itu saya ada rencana umroh. Tidaknya itu saya membutuhkan kerudung yang nyaman dipakai, membutuhkan cuacanya kalau di sana kan agak panas gitu kan. Terus saya merasa nggak ada yang cocok nih sama saya kan. Ya saya bikin desain ini gitu, dari coret-coret. Udah gitu saya bikin sampelnya, akhirnya saya menemukan desain kerudung yang instan seperti ini. Peminatnya dari berbagai kalangan dan usia. Salah satunya Aninda yang belum lama gunakan jilbab. Aninda terpikat dengan jilbab instan karena praktis. Aku dapet nih hijab instan ini gitu. Setelah aku pakai, ternyata ini cocok banget sama aku, apalagi aku punya anak kecil. Dan anak kecil aku tuh nggak ada babysitternya, jadi aku sendirian gitu. Kalau misalnya pakai hijab kayak instan ini tuh bisa cepat pakainya, jadi nggak perlu lama-lama cari model yang pas buat aku gitu. Dijual dengan harga mulai dari Rp85.000 per helai, dalam sebulan Trisi mampu menjual hingga 700 helai jilbab instan. Pemasarannya lewat toko, juga via media sosial. Seperti halnya penggunaan pasmina, menggunakan kerudung instan ini bisa disesuaikan dengan bentuk wajah setiap wanita. Baik yang bentuk wajahnya bulat maupun yang tirus atau panjang. Hal itu karena jenis bahannya yang sangat fleksibel sehingga bisa dibuat berbagai bentuk. Selain jilbab model Naila, ada pula model Bila yang tampil lebih sederhana. Ya, karena jilbab ini dirancang untuk memudahkan para muslimah yang gemar berolahraga. Sejatinya, jilbab diperintahkan oleh Allah SWT untuk memuliakan wanita. Sehingga mengenakan jilbab adalah ibadah bagi muslimah. Seperti firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Farhana Khalid Nugrahanto Margo melaporkan untuk NET.